selamat datang teman teman di channel tutik mario di video kali ini saya akan bikin ceker pedas yang rasanya itu bikin telinga panas apa bahannya dan gimana caranya ikuti video ini like subscribe jangan lupa yang pertama saya siapin setengah kilo ceker ini sudah saya bersihkan kukunya bisul-bisulnya jadi sudah bersih lalu lanjut saya rendam pakai lemon setengah lemon diperas lalu sama cuka sedikit kira-kira satu sendok makan biar menghilangkan bau amis yang pertama dan yang kedua menghilangkan bakteri yang ada di kaki ayamnya rendam kira-kira 5 menit biar membunuh kuman-kuman di kaki ayamnya sekarang sudah 5 menit lalu saya cuci bersih lalu saya rebus sebentar kurang lebih 10 menit setengah matang saja sekarang lanjut ke bumbunya apa saja ini bawangnya 3 biji besar-besar dan ini yang kecil 2 biji dan cabai rawit 50 gram cabai merah fresh dan kering ini sudah saya rebus ini sudah direbus ya sama-sama 50 gram dan bawang putih 8 siung dan ini bumbu yang keprek yang dikeprek tanpa di blender ada lengkuas jahe asam asam jawa 2 serai dan jeruk purut dan bumbunya penyedap gula dan minyak sayur penyedap rasa garam secukupnya lalu bumbunya saya mau giling semuanya seperti cabai merah cabai rawit bawang merah bawang putih ini masuk chopper semua di giling biar halus lalu lalu sekarang mau tak masak tuangkan minyak sayur dulu dan tumis bumbu yang juga di blender tadi maaf ya agak bisik karena saya nyalain lower penyerap asap kalau bumbunya sudah wangi saya masukkan bumbu kasarnya jeruk purut lalu lengkuk sare dan jahe lengkuas dan asam jawa ditumis sampai wangi saya masukkan gula pasir lalu garam secukupnya dan penyedap penyedap rasa secukupnya lalu saya tiriskan ceker yang saya repus tadi ini setengah matang ya kalau sudah wangi tumisan bumbunya lanjut masukkan cekernya diaduk sampai sampai rata lalu saya tutup pakai daun pisang dulu sebentar biar lunak meresap bumbunya lima menit dengan api kecil lalu saya tambahkan air secukupnya cekernya kira-kira 200 ml karena ini cekernya sudah matang setengah matang ya jadi tidak perlu lama-lama karena cekernya karena cekernya sudah matang perlu saya angkat paruh di piring sudah empuk sekali tinggal di seropot-seropot taja tidak perlu digunyah ceker ayamnya siap saji siap dinikmati cekernya rasanya pedas manis lezat buat yang belum bisa silahkan mencoba ya dan jangan lupa like subscribe dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum